Bagaimana puasa-puasa kita selama ini? Apakah kita terjebak hanya sekedar pada puasa itu sendiri? Tanpa ada makna-makna terdalam, makna makna rohani. Puasa untuk kesehatan itu juga baik. Puasa untuk kesehatan itu artinya orang puasa supaya langsing. Itu bukan puasa kristiani. Bahwa itu juga baik karena semakin sehat? Iya. Tetapi tujuan dari puasa kristiani adalah mengurangi apa yang kita makan, mengurangi apa yang kita pakai untuk menolong orang lain. Kalau puasa untuk langsing kan, uangnya kan tetap untuk kita sendiri. Kita kurangi, setelah itu kita pakai lagi. Tapi kalau puasa kristiani setelah kita kurangi, itu kita berikan kepada gereja untuk digunakan untuk menolong orang-orang lain. Yang lebih membutuhkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bertanya diri kita, puasa macam apakah yang selama ini telah kita jalani? Apakah juga untuk tujuan-tujuan rohani? Atau untuk tujuan sekedar kesehatan? Atau tujuan sekedar mengurangi yang lain-lain? Mari kita melihat diri kita, dan anggur yang baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Cara berpikir baru, puasa, cara puasa yang baru harus dipakai oleh murid-murid kristiani sebagaimana yang diharapkan oleh Kristus sendiri. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem Wahai kawat berkegaslah Rintis jalan ke surga Dalam lau bapak dan putra dan roh kudus Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Suster, bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih Selamat pagi Selamat pagi Menyadari bahwa kita semua yang hadir dalam undangan Tuhan ini adalah orang-orang berdosa Mari kita haning sejenak periksa hati batin kita Saya mengaku Kepada Allah yang maha kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya berdosa Saya suhu berdosa Oleh soal itu saya mohon Kepada Santa Prahman Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang maha kuasa Mengasihani kita Mengampuni segala dosa kita Dan mengantarkan kita pada hidup yang kekal Amin Marilah berdoa Allah Bapak yang maha agung Kami bersyukur kepadamu Karena berkat ketaatan Yesus Kristus putramu Kami memperoleh anugerah keselamatan Berilah kami kekuatan untuk mewartakan keagungan Agar semua orang taat kepada putramu Sebab dia layak hidup dan berkuasa bersama dikodan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin Bacaan dari surat kepada orang Ibrani Saudara-saudara Setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah Supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil Dan orang-orang yang sesat Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan Karena itu Ia harus mempersembahkan kurban pelunas dosa Bukan saja bagi umat Tetapi juga bagi dirinya sendiri Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah Seperti yang telah terjadi dengan Harun Demikian pula Kristus Ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung Tetapi diangkat oleh dia yang bersabda kepadanya Anakulah engkau Pada hari ini Engkau telah kuperanakan Atau di bagian lain dalam kitab suci Ia bersabda Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut tata imamat Melki Sedek Dalam hidupnya sebagai manusia Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan Dengan ratap tangis dan keluhan Kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut Dan karena kesalahannya Ia telah didengarkan Akan tetapi sekalipun anak Kristus telah belajar menjadi taat Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya Dan sesudah mencapai kesempurnaan Ia menjadi pokok keselamatan abadi Bagi semua orang yang taat kepadanya Dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah Menurut tata imamat Melki Sedek Demikianlah sabda Tuhan Syukur pada Allah Engkau lah imam untuk selama-lamanya Menurut Melki Sedek Engkau lah imam untuk selama-lamanya Menurut Melki Sedek Beginilah firman Tuhan kepada Tuhan ku Duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu Engkau lah imam untuk selama-lamanya Menurut Melki Sedek Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion Berkuasalah engkau di antara musuhmu Engkau lah imam untuk selama-lamanya Menurut Melki Sedek Engkau meraja di atas gunung yang suci Sejak hari kelahiranmu Sejak fajar masa mudamu Engkau lah imam untuk selama-lamanya Menurut Melki Sedek Tuhan telah bersumpah Dan tidak akan menyesal Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut Melki Sedek Engkau lah imam untuk selama-lamanya Menurut Melki Sedek Sabda Allah itu hidup dan kuat Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati Haleluya Haleluya Tuhan bersamamu Dan bersama orangmu Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa Mengapa murid-muridmu tidak Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa Selagi pengantin itu bersama mereka Selama pengantin itu ada bersama mereka Mereka tidak dapat berpuasa Tetapi waktunya akan datang Pengantin itu diambil dari mereka Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua Karena jika demikian Kain penambal itu akan mencabiknya Yang baru mencabik yang tua Sehingga makin besarlah kuyaknya Demikianlah juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua Karena jika demikian Anggur tersebut akan menghoyakkan kantong itu Sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang Jadi anggur yang baru Hondaknya disimpan Dalam kantong yang baru pula Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Suster Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkas di dalam Kristus Puasa bagi kita orang Katolik Itu selalu bermakna puasa dalam tujuan-tujuan rohan Puasa berarti mengurangi Entah makanan Entah pola hidup Entah perilaku-perilaku Yang menurut kita tidak baik Puasa orang Katolik Tidak seperti puasa dalam konsep agama-agama lain Misalnya Agama lain berfokus pada puasa itu sendiri Sementara kalau kita Tujuan puasa itu Untuk semakin mencintai Allah Dan semakin mencintai sesama Seperti diri kita sendiri Maka itulah Apa yang kita kurangkan Itu tidak boleh lagi kita minta Selama satu bulan lebih Empat puluh hari Kita berusaha untuk mengurangi Biasa misalnya kita makan sepuluh ribu Kita kurangi seribu Seribu itu menjadi miliknya orang miskin Miliknya orang yang tidak mampu Setelah empat puluh hari itu kita kumpulkan Untuk tujuan-tujuan rohani Maka tujuan berpuasa orang Katolik Itu jauh lebih tinggi Sebagai murid-murid Kristus kita diharapkan Untuk mengambil makna-makna rohani Maka misalnya selama masa puasa Kita menyadari bahwa selama ini mungkin kita termasuk orang yang hidup tidak tertib Maka kita mau merenungkan kembali Mengurangi kebiasaan-kebiasaan tidak tertib itu Selama ini mungkin kita termasuk orang yang suka menggosipkan Tetangga, saudara, saudari kita Maka dengan puasa kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan gosip itu Inilah bermakna rohani Kita berpuasa untuk tujuan-tujuan memperbaiki kerohanian kita Demi apa? Semakin mencintai Allah Dan mencintai sesama seperti mencintai diri kita sendiri Maka bagaimana puasa-puasa kita selama ini? Apakah kita terjebak hanya sekedar pada puasa itu sendiri? Tanpa ada makna-makna terdalam, makna-makna rohani Puasa untuk kesehatan itu juga baik Tapi itu bukan puasa kristiani Puasa untuk kesehatan itu artinya orang puasa supaya apa? Supaya langsing Itu bukan puasa kristiani Bahwa itu juga baik karena semakin sehat Iya Tetapi tujuan dari puasa kristiani adalah Mengurangi apa yang kita makan Mengurangi apa yang kita pakai Untuk menolong orang lain Kalau puasa untuk langsing kan Uangnya kan tetap untuk kita sendiri Kita kurangi Setelah itu kita pakai lagi Tapi kalau puasa kristiani setelah kita kurangi Itu kita berikan kepada gereja Untuk digunakan untuk menolong orang-orang lain Yang lebih membutuhkan Maka saudara-saudariku yang terkasih Mari kita bertanya diri kita Puasa macam apakah yang selamanya telah kita jalani? Apakah juga untuk tujuan-tujuan rohani? Atau untuk tujuan sekedar kesehatan? Atau tujuan sekedar mengurangi yang lain-lain? Mari kita melihat diri kita Dan anggur yang baru Harus disimpan dalam kantong kulit yang baru Cara berpikir baru Puasa Cara puasa yang baru Harus dipakai oleh murid-murid kristiani Sebagaimana yang diharapkan oleh Kristus sendiri Semoga Tuhan memberkati kita Amin Agunglah misteri iman kita Kenyelamat dunia Selamatkanlah kau amin Karena melakui salib Dan kebangkitanmu Engkau telah membebaskan Amin Saudara-saudari lihatlah Inilah dia anak domba Allah Yang menghapus dosa-dosa dunia Berbahagialah kita semua yang pagi hari ini Diunasara istimewa Datang ke dalam perjamuan anak domba Tuhan Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya Tetapi bersabdalah saja Maka saya akan sembuh Kristus menjadi pokok keselamatan abadi Bagi semua orang yang taat kepadanya Marilah berdoa Allah Bapak Maha Pengasih Kami bersyukur atas ekaris yang kami rayakan ini Semoga kami setia mewartakan Injil dengan sukacita Sampai kami menikmati kebahagiaan abadi di surga Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga kita sekalian hidup dan karya kita Semua mereka yang kita doakan Yang kita janjikan doa-doa kita Selalu dibimbing, dilindungi Dan diberkatil Allah terhitung oleh Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Dengan demikian peranakan risi pagi ini sudah selesai Syukur kepada Allah